Tangan berbisa jilid 34. Sementara itu penguasa rumah penjara duduk di bagian tuan rumah, ketiganya lalu mulai dahar sambil ngobrol ke barat ke timur tadi anak buahku Sam Giamong He'e telah kembali memberi laporan bahwa muridku memang benar sudah diculik oleh orang-orang rumah penjara Rimba Persilatan. Yang di Gunung Busan demikian penguasa rumah penjara membuka pembicaraannya lebih dahulu. Oh oh oh, hi, penguasa rumah penjara yang baru itu, ternyata masih mempunyai nama segala, apa kabarnya orang-orang seperti tetamu tak diundang dari luar daerah dan MPEK IEOE juga telah menantang, hasilnya tidak satu yang bisa kembali aa, mereka berdua adalah orang-orang terkuat dalam rimba persilatan dewasa ini pendek kata, Rumah penjara yang baru itu didirikan belum satu bulan, orang-orang yang pergi menantang sudah ada kira-kira 50 orang, namun tiada satu yang kembali kalau demikian halnya, penguasa rumah penjara yang baru itu kepandaya ilmunya benar lebih hebat daripadamu Aku tidak percaya di dalam dunia ini masih ada orang yang memiliki kepandaya ilmu silat lebih tinggi daripadaku. Tetapi aku terhadapnya sudah tidak bisa berlaku sabar lagi, dia bukan saja sudah menculik muridku, tetapa juga sudah merampas usahaku di dalam rimba persilatan. Hektometer, apakah kau pikir hendak pergi menantang bertanding tidak dalam hatiku sudah mempunyai rencana lain, disamping itu aku juga akan minta kau untuk menepati janjimu Aku memang tidak mengatakan bahwa aku tidak suka menepati janjiku Bahkan aku mengatakan bahwa aku pasti akan pergi, hanya aku khawatir barangkali tidak dapat menolong keluar nonaleng Yang coba pikir orang-orang kuat rimba persilatan seperti tamu tidak diundang dari luar daerah dan MPEK IEOE, toh masih tidak sanggup menerima serangan satu jurus saja dari penguasa rumah penjara yang baru itu Bagaimana aku bisa berbuat kau bisa, asalkah suka mempelajari ilmu silatku baik, sekalian aku akan mengajukan satu permintaan Harap kau bujuk ibuku supaya suka menemui aku, bagaimana boleh sehabis makan kau nanti boleh pergi menengok dia sehabis dahar Inciye kukul hendak mandi lebih dulu baru mau menemui ibu Kim Hong Kim Hong terpaksa menuruti dia, penguasa rumah penjara hendak ajak ia pergi Ia juga tidak mau katanya, asal kau beritahukan saja tempatnya, aku bisa pergi sendiri Penguasa rumah penjara terpaksa menunjuk pintu sebelah kanan ruangan tamu Katanya, di ujung lorong jalan itu kau pergilah NGY berjalan ke lorong yang panjang itu Sementara itu penguasa rumah penjara berpaling dan menggapai kepada Kim Hong Kemari untuk apa bertanya Kim Hong Penguasa rumah penjara berjalan menuju ke lorong panjang Katanya, aku akan mencoba kekuatan tenaga dalamnya Sebetulnya bagaimana Kim Hong mengikuti ia berjalan masuk Tiba di kamar dekat kamar ketiga Penguasa rumah penjara membuka pintu dan masuk ke dalamnya Tampak dalam kamar itu penuh potongan emas Di lantai terdapat beberapa puluh batang pikulan-pikulan yang terbuat dari emas Ada yang kecil dan ada yang besar Yang paling besar mungkin ada seribu kati lebih beratnya Penguasa rumah penjara berpaling dan berkata Kau ambil dulu pikulan yang paling kecil dan coba angkatlah Aku ingin lihat kau kuat mengangkat sampai berapa beratnya Kim Hong berjalan menghampiri ke sebuah pikulan yang paling kecil Lalu diangkat dengan kedua tangannya Pikulan itu ditaksir mempunyai berat 500 kati lebih Waktu ia mengangkatnya tanpa memerlukan banyak tenaga Bagus, coba ganti yang kedua berkata penguasa rumah penjara Kim Hong mengangkat pikulan kedua Beratnya kira-kira 600 kati Lalu mengangkat lagi yang ketiga Kira-kira 700an kati beratnya Selanjutnya mengangkat yang keempat Dan ketika sampai ke enam Ia mulai keberatan penguasa rumah penjara Memerintahkan ia berhenti Dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah botol kecil Diberikan kepadanya seraya berkata Sekarang kau telan pelini Kim Hong menyambutnya dan bertanya Ini obat apa ini adalah terbuat dari getah batu giyok Yang usianya puluhan ribu tahun Kekuatan tenagaku dan kepandaianku Sebagian besar mengandal barang ini Apa yang dinamakan getah giyok Getah batu giyok adalah barang ajaib Yang jarang ada dalam dunia Barang ini terdapat di bagian dalam batu giyok Tempat yang terdapat tanaman-tanaman mujijat Seperti lengcie dan lain-lainnya Di bawahnya pasti ada batu giyok Yang mengandung getah Orang yang makan getah batu giyok itu Badannya bisa merasa ringan Otot-ototnya menjadi kuat Tenaga dahulu orang rimba persilatan Yang mendapat nama julukan Dewa Persilatan Tai Pek Sianong Telah menggunakan getah batu giyok ini Membuat pel yang dinamakan pel panjang umur Umum pel itu terbuat dari 12 macam obat akar-akaran yang sangat manjur Satu di antaranya yang terpenting ialah getah giyok Kalau demikian berharga Bagaimana aku bisa menerima cuma-cuma darimu Sudah tentu tidak bisa menerima begitu saja Kau harus pergi menolong keluar muridku Kim Hang masih ragu-ragu Katanya, bagaimana seandai aku tidak berhasil menolong Apakah kau tidak percaya ilmu kepandai yang ku Kim Hang tak berani banyak bicara lagi Lalu membuka tutup botolnya dan pel itu ditelan ke dalam mulutnya Sesaat kemudian sekujur tubuhnya dirasakan nyaman dan harum Setelah berada di dalam perut perlahan-lahan Ada hawa hangat yang menyusuri sekujur tubuhnya Penguasa rumah penjara berkata padanya Lekas duduk dan bersemedi Aku akan bantu kau melancarkan jalannya obat Di dalam hati Kim Hang merasa sangat girang Ia segera menurut dan pejamkan mata Bersemedi Tiba-tiba merasakan tangan penguasa rumah penjara Diletakkan ke bagian jalan darah Pekawi Ehiat Sesaat kemudian merasakan ada aliran panas yang menyusuri Seluruh urat-uratnya dan kemudian masuk ke dalam seluruh tubuhnya Dengan demikian sekujur tubuhnya Merasa hangat Entah berapa lama berlalu Dengan mendadak ia merasa bahwa perasaan dalam tubuhnya Merasa segar dan ringan Seolah-olah baru keluar mandi dari air hangat Setiap bagian dari tubuhnya dirasakan ringan dan segar Hingga semangatnya juga turut terbangun Ia segera tahu bahwa dirinya sendiri dalam waktu sekejap Metu ini sudah mencapai ketaraf yang diidam-idamkan oleh seluruh orang rimba Persilatan penguasa rumah penjara menarik kembali tangannya Katanya dengan suara perlahan kekuatan tenaga dalammu Ternyata cukup sempurna hasilnya tercapai lebih cepat setengah jam dari apa yang aku duga Kim Hang membuka mata Tiba-tiba ia dapat merasakan bahwa pandangan matanya jauh lebih tajam dari semula Potongan mas yang terkecil pun dapat dilihat dengan nyata Hal ini sesungguhnya di luar dugaannya sama sekali Ia bangkit berdiri Semakin merasa bahwa tubuhnya bukan saja dirasakan ringan Juga segar jauh berbeda daripada biasanya Tetapi di samping itu ia juga mengetahui bahwa sekujur pakaiannya yang dikenakan sudah basah kuyuk dengan air keringatnya sendiri Ketika ia mengawasi penguasa rumah penjara Wajahnya juga tampak basah alen keringat Jelas ia sendiri juga sudah menggunakan kekuatan tenaga cukup banyak untuk membantu dirinya Dengan sendirinya timbul perasaan bersyukur kepada penguasa rumah penjara Ia ingin segera membuka wajahnya yang ditutupi oleh kerudung kain hitam untuk Melihat orang yang berlaku kejam terhadap sesama orang rimba persilatan ini Apa sebab berlaku demikian baik terhadap dirinya Penguasa rumah penjara pelahan-lahan bangkit dari tempat duduknya di atas batu Ia mundur dua langkah dan berkata Sekarang kau boleh mulai angkat lagi dari yang ketujuh Kim Hang mengangkat pikulan yang ketujuh Pikulan itu mempunyai berat seribu empat kati lebih Tetapi ternyata dapat diangkatnya dengan mudah Ganti yang kedelapan yang kedelapan juga diangkatnya dengan mudah Ganti berganti dari sembilan ke sepuluh dan selanjutnya Baik, kau sudah menjadi orang kuat Kim Hang dalam waktu yang sangat singkat Ternyata mendapat tambahan kekuatan tenaga enam ratus kali lebih Dalam hati sangat girang sekali, maka ia segera menjura dalam-dalam dan berkata sambil menghela nafas Ai aku harus mengucapkan terima kali sekali lagi kepadamu Sekarang aku hendak ajarkan kau ilmu Pukulan Hoan Tian Sam Chiang Tipu pukulan yang terdiri dari tiga jurus ini mempunyai keampuhan luar biasa Dalam dunia rimba persilatan pada dewasa ini belum ada keduanya Asal kau berhasil mempelajari tiga jurus pukulan tangan kosong ini Kau juga sudah boleh membangun rumah penjara rimba persilatan yang baru lagi baru habis berkata Tiba-tiba terdengar suara N. Jie yang memanggil dari luar Engkohong, kau ada di mana Kim Hang menyahut dari dalam N. Jie, aku ada di sini Kamar nomor tiga Suara langkah kaki terdengar di luar kamar Pintu yang terbuat dari batu itu lalu terbuka dan tampak N. Jie berjalan masuk dengan mengenakan pakaian warna putih yang tidak begitu cocok dengan ukuran tubuhnya sendiri Rambutnya tampak masih basah Gadis itu sehabis mandi tubuhnya nampak segar dan putih bersih hingga wajahnya tampak semakin cantik menarik Kim Hang begitu lihat padanya lantas berseru kaget Hi, mengapa kau mengenakan pakaian ibuku N. Jie tampak tercengang Jawabnya haa jadi pakaian warna putih ini adalah milik ibumu ya Di mana kau mengambil bertanya Kim Hang sambil menganggukan kapala Aku menemukan di dalam kamar mandi sana Karena pakaian ku sendiri sudah kotor Maka untuk sementara ku pakai saja Kim Hang lalu berpaling dan bertanya kepada penguasa rumah penjara Apakah ibuku juga suka datang kemari penguasa rumah penjara menganggukan kepala Kemudian berkata pada N. Jie Nona yo, kau pergi ke kamar nomor 2 Coba cari pakaian muridku Lalu kau pakailah Dan pakaian ini kau buka taruh kembali ke tempat semula sudah dipakai Biarlah untuk sementara dipakai saja Ku kira toh tak ada halangan Berkata Kim Hang Tidak bisa, ibumu tidak suka ada orang mengganggu barangnya Berkata penguasa rumah penjara N. Jie terkejut dan ketakutan Ia buru-buru undurkan diri untuk pergi tukar pakaian Penguasa rumah penjara menutup lagi pintu kamarnya dan berkata sambil tertawa Adat sumuaimu ini ada sedikit berandalan Apakah kau benar suka kepadanya Wajah Kim Hang agak kemerah-merahan Jawabnya dengan suara gelagapan Dia seorang sangat pulos Tidak seperti muridmu yang demikian banyak akal dan sulit dijajaki Ku kira tidak begitu Mungkin juga karena kau tidak menggunakan pikiran terhadapnya sekarang Biarlah kita jangan bicarakan soal ini Apakah kau hendak mengajarkan ilmu silat kepadaku sekarang juga baik Kau dengar baik-baik Berkata penguasa rumah penjara sambil menganggukan kepala Tidak dijelaskan siapa penciptanya Juga tidak dijelaskan asal-usul dari ilmu pukulan tangan Huan Tian Sam Chiang Tetapi setelah Kim Hang mendengar habis penjelasan hafalannya dianggiam Kim Hang terkejut Ia mendapat kesan bahwa ilmu pukulan yang dinamakan Huan Tian Sam Chiang Yang ini ternyata gabungan dari kekuatan tenaga dalam lunak dan keras Seperti ilmu pukulan yang luar biasa anehnya Tiga hari kemudian di pagi hari yang cerah Di bawah pintu gerbang rumah penjara Gunung Tai Pasan Keluar dua penunggang kuda Terus pacu kudanya keluar dari dalam rumah penjara itu Di atas kuda duduk seorang pemuda berbaju biru bersama seorang gadis berpakaian merah Tak perlu diperkenalkan lagi Pasangan setimpal itu adalah Kim Hang dan Yo In In yang membawa tugas rangkap Pialah pergi Menantang bertanding untuk mengeluarkan Leng Biae Sian dari rumah penjara rimba perselatan yang baru Di Gunung Busan Ketika dua ekor kuda bersama dua penunggangnya itu tiba di jalan persimpangan di bawah gunung Kim Hang berkata kepada In Jiye sambil tersenyum In Jiye di sini kita harus berpisah In Jiye rupanya agak berat Ia angkat pundak dan berkata sambil menghela nafas Ai, apabila Khan Sajie ada di sini Alangkah baiknya Bisa minta ia pergi ke Danau Tai Pek Tai di Gunung Tai Pek San Dengan demikian Maka aku boleh pergi bersamamu ke Gunung Busan Sebetulnya Pesan kakek gelandangan itu seharusnya aku yang pergi melaksanakan Hanya lantaran urusan menolong nona Leng itu merupakan suatu tugas yang tidak boleh ditunda Apa boleh buat terpaksaku minta kau yang melakukan Sikapin Jiye agak murung Ia meraba Raba kantong yang tergantung di belakang celananya yang tampaknya sangat berat Katanya dengan suara sedih Kemarin ketika kita menerima hadiah uang mas Dalam hatiku sudah berpikir Besok setelah kita turun gunung kita harus pakai uang mas ini sepuas-puasnya Di waktu makan ku gunakan sepotong uang emas Di waktu menginap sepotong dan untuk persen pelayannya sepotong Lihat betapa mereka nanti akan terkejut Tetapi sekarang lamunanku telah buyar semua Jikalau kau takut tidak dapat menghamburkan habis uang emasmu itu Mengapa kau tidak pergi menolong kepada orang-orang miskin Jikalau kau melihat ada rumah Butut dan rombeng keadaannya Masih ada penghuninya Lalu kau lemparkan sepotong uang emasmu ke sana Jikalau kau melihat ada orang pengemis tua yang minta-minta Lalu berikan padanya sepotong Memberi secara demikian lebih mengandung arti besar Sudahlah Jangan banyak omong yang bukan-bukan Sekarang ku antar kau seperjalanan dulu Perlu apa kau menuju ke utara dan aku menuju ke selatan Jikalau kau harus mengantarkan Bukankah nanti kau akan melakukan banyak perjalanan yang tidak ada gunanya Aku tidak peduli Kalau kau tak suka aku antar Aku nanti ikut kau pergi Kulihat apa kau bisa berbuat Kim Hang tahu tidak dapat membantah kemauan gadis itu Maka ia lalu keperak kodanya dan dipacu ke atas jalan raya yang menuju ke selatan Katanya sambil melambai-lambalkan tangan Marilah hanya sepuluh petal saja mereka pacu kodanya dengan berdampingan Sepanjang jalan terus mengobrol tidak habis duanya Pada akhirnya siapapun tak tahu sebetulnya sudah melakukan perjalanan berapa jauh Sehingga melihat di tepi jalan ada sebuah pemandangan yang aneh Keduanya baru sadar bahwa mereka sudah memasuki daerah kaki bukit Sengcuan Apa yang dikatakan pemandangan aneh Iyalah di suatu tempat kaki bukit itu Terdapat dua lembar pengumuman berwarna kuning Kim Hang yang waktu itu sudah memiliki pandangan mati sangat tajam Sudah dapat mengenali bahwa satu di antara surat pengumuman itu adalah surat pengumuman yang dikeluarkan oleh penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru Dari Gunung Bu San Tentang pengumuman itu ia sudah pernah melihat beberapa kali Maka tidak perlu dilihat lagi Ia sudah dapat menghapalkan isinya Ia bersama Injil larikan kudanya mendekati tempat tersebut Dan ketika pandangan matanya ditujukan kepada surat pengumuman yang lain Saat itu lantas berseru kaget Sebab surat pengumuman itu bukan dikeluarkan oleh rumah penjara di Gunung Bu San Melainkan oleh rumah penjara rimba persilatan yang lama di Gunung Tai Pasan Sebagai pembukaan dari surat pengumuman itu Ditulis oleh huruf besar yang berbunyi Kabar baik dan di baris kedua tertulis Dalam masa pangkaroba Di mana-mana timbul banyak kejahatan Di waktu belakangan ini kabarnya di puncak Sinliahang Gunung Bu San Ada berdiri apa yang dinamakan rumah penjara rimba persilatan Yang baru kera-kera dan peraturan yang ditetapkan oleh rumah penjara itu Bukan saja aneh-aneh dan tidak masuk di akal Tetapi juga merupakan suatu akal muslihat Untuk menipu orang-orang rimba persilatan Dan sengaja menimbulkan kekacauan Kera yang sangat rendah seperti itu Sebetulnya tidak ada harganya untuk dilayani Harap sahabat-sahabat rimba persilatan Supaya waspada Jangan sampai tertipu oleh akal muslihat Kawanan penjahat itu rumah penjara kami Yang lama di Gunung Tai Pasan adalah yang tulen Peraturan yang ditetapkan semua masuk di akal Sama sekali tidak menggunakan paras cantik Atau ilmu hitam untuk merebut kemenangan Ini merupakan suatu kenyataan yang sudah dialami Oleh orang-orang rimba persilatan sendiri Dan kini dengan tiba-tiba ada kawanan penjahat Yang menggunakan nama rumah penjara kami Dengan diberi melemba baru Kemudian menyebar Anak buahnya untuk menculik kaum wanita Perbuatan yang merusak nama baik kami dan rimba persilatan itu Maka di pihak kami selain mengadakan penyelidikan Dan juga menetapkan suatu kero untuk menantang bertanding Harap sahabat-sahabat rimba persilatan upaya Juga melanjutkan usaha untuk memberi pelajaran kepada pihak kami Satu penguasa rumah penjara rimba persilatan kami Tiap waktu menerima tantangan bertanding Baik pria maupun wanita orang tua atau muda Semua boleh mendaftarkan nama dan melakukan pertandingan di atas senar besi Dua barang siapa yang sanggup menyambut serangan penguasa rumah penjara Fihak kami 100 jurus dan berakhir seri Segalanya terserah kepada yang menantang Apa yang dikehendaki tidak akan kami ingkari Tiga barang siapa yang dapat menyambut 8 jurus ke atas Dahulu 10 jurus, boleh tidak usah masuk penjara Bahkan boleh menolong keluar 5 orang tawanan yang lama Atau menerima uang emas sejumlah 700 tel Dahulu seribu Atau pergi untuk menolong anak istri kawan-kawannya Yang ditawan dalam rumah penjara rimba persilatan yang baru di Gunung Busan Tetapi sewaktu kedua kalinya menantang Harus sanggup menyambut 13 jurus Dahulu 15 Jikalau tidak tetap akan masuk penjara Dan dihapuskan haknya untuk menantang bertanding lagi Empat barang siapa yang sanggup menyambut 8 jurus ke atas Harus masuk penjara dan ditawan di dalam kamar Tahanan orang-orang golongan naga Hanya tidak usah melakukan pekerjaan berat Atau dirantai tangan kakinya Makanan setiap hari juga ada lebih baik Daripada para tawanan dari orang-orang golongan ular Orang-orang yang tertawan dalam golongan naga Mendapat hak untuk menantang lagi Sehingga 4 kali Dahulu 3 kali 5 barang siapa yang tidak sanggup menyambut 5 jurus harus masuk di penjara orang golongan ular Segalanya seperti biasa Hanya mendapat hak 2 kali menantang lagi Apabila dapat menyambut 5 jurus penuh Bisa dipindahkan ke kamar tahanan golongan naga 6 peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di atas Harus ditaati benar-benar baik oleh penantang maupun para tawanan Jikalau tidak kami tidak akan jamin nyawanya 7 peraturan ini berlaku sejak tanggal diumumkannya Apabila ada perubahan Setiap waktu bisa diadakan pengumuman lagi Sehabis membaca pengumuman itu In Jie yang lebih dahulu berkata Engkohong, mari kita pulang lagi Untuk menerima hadiah 2000 ciluang emas Sebab perumah penjara rimba perselatan Sudah naikkan hadiahnya menjadi lipat ganda Tetapi ia masih memberikan hadiah Menurut Carrie yang lama kepada kita Ini keterlaluan penonton-penonton yang lainnya Mendengar ucapan In Jie pada berpaling Kim Hang telah melihat anggota pelindung hukum golongan Kalongi Alah Lam Hexin Kun Im Liat Hang juga terdapat di antara penonton Maka ia sangat terkejut Dan buru-buru lompat turun dari atas kudanya Dan minta In Jie supaya lekas undurkan diri In Jie masih belum tahu apa yang telah terjadi Im Liat Hang yang berada di antara banyak penonton itu Sudah mengeluarkan suara tertawa Kemudian berjalan keluar dari rombongan orang banyak Dengan sangat girang ia berjalan menghampiri Kim Hang lalu berkata sambil tertawa mengejek Bocah, kali ini kau harus serahkan nyawamu Kim Hang menyapu kepada orang banyak sejenak Di antara orang banyak itu ada beberapa Di antaranya mengawasi dirinya dan In Jie Dengan sinar mata bermusuhan Ia segera tahu bahwa mereka kebanyakan adalah Anak buah golongan Kalong Dalam hati diam-diam mengeluh sendiri Tetapi kalau dipikir bahwa ia kini sudah memiliki Ilmu silat luar biasa dari rumah penjara rimba persilatan Kali ini justru dapat digunakan untuk mencoba-coba Maka saat itu nyalinya menjadi besar Namun ia masih pura-pura berlaku gugup Katanya, Im Liat Hang Kau mau apa Im Liat Hang tertawa besar? Lengan jubahnya dikebutkan dan rombongan orang banyak itu Lompat keluar delapan orang laki-laki berpakaian ringkas Segera mengurung Kim Hang dan In Jie berdua Saat itu barulah terdengar suara Im Liat Hang yang berkata sambil tertawa Mawara Periukah penjelasan Kim Hang diam-diam mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya ke lengan kanan Namun sikapnya masih berpura-pura takut Ia mundur selangkah dan berkata Baik, hari ini aku akan mengadu jiwa denganmu In Jie tampak Kim Hang seperti takut Lantas lompat ke sampingnya dan berkata Engkau Hang mari kita berdua lawan dia Seorang dengan cepat Kim Hang memberi isyarat pandangan matu padanya Kemudian mendorongnya dan berkata Tidak, pergilah kau menghadapi delapan musuh yang lain Iblis ketua ini biarlah aku yang menghadapi In Jie Ia segera lompat ke samping dan berkata kepada delapan laki-laki berpakaian ringkas sambil menuding Hei kalian kawanan bangsat ini apakah berani melawan aku Delapan laki-laki berpakaian ringkas itu adalah orang-orang kuat dari golongan kalong Kepandayan mereka sebetulnya tidak di bawah orang-orang rimba persilatan kelas 1 Saat itu tampak seorang gadis cantik molek menantang dirinya Saat itu masing-masing pada ingin turun tangan Maka setelah mendengar ucapan itu Dengan serentak maju mengurung In Jie In Jie sejak dapat menyambut serangan penguasa rumah penjara rimba persilatan 10 jurus Mengira bahwa ia sendiri sudah menjadi tokoh kuat yang jarang ada dalam rimba persilatan Sudah tentu menjadi sedikit sombong dan tidak pandang maju kepada delapan orang itu Sambil berseru tangannya bergerak untuk melawan delapan orang yang mulai menyerang dirinya dengan berbareng Kim Hong tahu bahwa untuk sementara In Jie tidak sampai kalah Maka ia lalu berpaling dan berkata kepada Im Liat Hong Marilah, hari ini aku akan melawan kau mati-matian Im Liat Hong Dahulu dengan tangan kosong telah berhasil menawan Kim Hong Kali ini ia tampak berani Melawan dirinya tanpa memakai senjata kipasnya Dalam hati semakin tenang dan anggap sudah pasti akan dapat mengalahkan pemuda itu Maka dengan tenangnya ia berkata sambil tertawa besar Bocah, hari ini kalau kau dapat menyambut 10 jurus saja dari aku Mulai hari ini aku akan undurkan diri dari rimba persilatan Ucapannya itu ditutup dengan serangannya lebih dulu Meskipun ia tidak menggunakan tenaga sepenuhnya Tetapi oleh karena kepandainya sudah mencapai ke taraf tertinggi Sembarangan saja sudah cukup hebat bagi yang menyambut Kim Hong menyambut serangan itu dengan menggunakan ilmu silat golongan perguruannya sendiri Dengan tangan kanannya ia balas menyerang dada Im Liat Hong Di samping itu ia juga berpura-pura berlaku tidak sanggup melawan kekuatan tenaganya Hiaga ia sengaja mundur selangkah Im Liat Hong maju merangsek tangan kanannya menyerang Sekaligus 5 kali dengan beruntun Tiap serangannya berhasil mendorong Kim Hong mundur selangkah Hingga ia tertawa terus tidak berhentinya Kim Hong diam-diam merata geli Namun masih berpura-pura tidak sanggup melawan Dan mundur terus-terusan Hingga jurus ke-9 Im Liat Hong hendak mengakhiri serangannya dengan menggunakan tangan kiri Sementara mulutnya mementak Bocah Rebahlah Kim Hong perdengarkan suara tertawa dingin Kini ia tidak mundur lagi Sebaliknya ia malah maju merangsek Ketika tangan kanannya diangkat Gerak tipu Serangannya Hoan Tia Seng Chi yang jurus pertama yang sudah lama disiapkan Digunakan untuk menyambut serangan Im Liat Hong yang terakhir Ketika kedua kekuatan tenaga dalam saling beradu Dan Im Liat Hong merasakan seperti terpukul oleh barang berat Saat itu dadanya bergolak hingga terhuyung-huyung mundur Tiga langkah Hampir saja jatuh di tanah Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Kim Hong dengan mendadak dapat melancarkan serangannya Yang demikian hebat dan tidak habis dimengerti serangannya kali ini Sekalipun suhu Kim Hong sendiri Yatuh Sian Seng juga tidak sanggup melakukan Hingga saat itu ia terheran-heran Maka segera berseru sambil pendelikan matanya Bocah, kau, kau Kim Hong sendiri juga tidak menyangka bahwa Untuk pertama kali menggunakan ilmu Hoan Tia Seng Chi Yang sekali pukul saja sudah berhasil membuat seorang iblis besar Yang ditakuti oleh orang rimba persilatan Seperti Im Liat Hong sudah dipaksa mundur Lima langkah Maka dalam hati merasa sangat girang sekali Saat itu ia tidaklah merasa ragu-ragu Tangan kanannya diangkat lagi dan melancarkan gerak tipunya Yang kedua Sedang mulutnya membentak Cobalah sambuti sekali lagi Sepasang mati Im Liat Hong merah membara Dari mulutnya mengeluarkan suara pekihkan nyaring Hatinya merasa penasaran Ia menggunakan tangan kanan untuk melancarkan serangan lebih dulu dengan hebatnya Kembali terdengar suara benturan nyaring Tubuh Kim Hong bergoyang-goyang dan mundur hingga tiga langkah Sebaliknya dengan Im Liat Hong Ia kini mundur terhuyung-huyung hingga enam langkah dan akhirnya tidak Sanggup pertahankan kakinya lagi Hingga terpaksa jatuh duduk di tanah mulutnya Menyemburkan darah segar ini disebabkan ia semula terlalu memandang ringan musuhnya Sewaktu pertama kali menyambut serangan Kim Hong Ia sudah mendapat luka bagian dalam dadanya Saat itu ia kembali mengerahkan seluruh kekuatan tenaga Untuk mengadu kekuatan tenaga dengan Kim Hong Tidak ia sangka bahwa serangan gerak tipu kedua dari Kim Hong ini Mengandung kekuatan tenaga lebih hebat daripada yang pertama Inilah sebabnya maka ia tidak sanggup lagi menerima dan terpaksa jatuh dan mengeluarkan darah dari mulutnya Kim Hong yang merasa gemas Ia maju beberapa langkah Kembali tangan kanannya di ayun sedang mulutnya membentak Sekarang sambuti lagi seranganku yang terakhir ini Im Liatihang benar-benar tak percaya bahwa murid itu Sian Seng yang dihadapannya ini Adalah dahulu yang pernah tertangkap hidup Hidup di gunung Oog Okesan dengan tangan kosong Tetapi tidak percaya apa gunanya sekarang Kekuatan tenaga pemuda itu jauh lebih tinggi daripada kekuatan tenaga sendiri Ini sudah merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dibantah lagi saat itu ketika menampaknya akan melancarkan lagi serangannya Walaupun di waktu biasanya ia pernah malang melintang dalam rimba persilatan Tetapi waktu itu juga sudah ketakutan setengah mati Baru Buru menggelindingkan tubuhnya Menyingkir jauh setombak lebih Kemudian ia lompat bangun dan lari menuju ke utara Sedang mulutnya berseru kepada kawan-kawannya Bocah itu mempunyai kekuatan seperti setan Saudara-saudara lekas lari Delapan laki-laki berpakaian ringkas yang sedang mengeroyok Injie waktu itu juga sudah kewalahan tampak pemimpinnya kabur Maka mereka juga tidak berani melanjutkan pertempuran Dan satu persatu kabur mengikuti jejak pemimpinnya Injie lompat-lompatan dan berkata Dengar kegirangan Engkau hang ka sungguh hebat Seorang iblis jahat seperti Lemkek Sin Kun juga bukan Tandinganmu Kim Hang juga sangat girang Katanya, coba kau katakan bagaimana kalau aku dibandingkan dengan tamu tak diundang Dari luar daerah EJ masih belum menjawab Dari rombongan orang banyak yang sedang menonton pertempuran Tadi tiba-tiba menyusul seorang laki-laki setengah bayar Berpakaian seperti seorang pelajar warna kuning Laki-laki itu berwajah tampan Ia entah bagaimana tahu-tahu sudah berjalan ke hadapan Kim Hang Dengan sinar mata, tajam Mengawasi Kim Hang dan Injie sejenak kemudian berkata Kau anak muda ini sungguh sombong Ternyata berani membandingkan dirimu dengan tamu tak diundang dari luar daerah Kim Hang kini menampak wajah laki-laki setengah bayar itu agak mirip dengan wajah sendiri Dalam hati terkejut, buru-buru memberi hormat dan berkata Maaf, oleh karena aku hendak menantang ke rumah penjara rimba persilatan di Gunung Busan Masih belum tahu dapat menyambut satu jurus atau tidak Maka di sini aku tadi menguji kekuatanku dengan lem keksin kun Atas kesalahan ucapanku tadi Harap suon suka maafkan Laki-laki setengah bayar berjubah kuning itu tersenyum sendiri Dan kemudian berkata Menurut pandanganku Kalau kau hendak dibanding dengan tamu tidak diundang dari luar daerah Masih selisih cukup jauh Chin Hang hanya mengeluarkan suara oh Namun dalam hati tidak begitu percaya Sebab jikalau penguasa rumah penjara rimba persilatan yang mengajarkan ilmu padanya Menganggap bahwa hasilnya sekarang ini masih tidak dapat dibanding dengan tamu tidak diundang dari luar daerah Bagaimana berani suruh ia pergi menantang bertanding untuk menolong keluar lengbiasian? Apalagi penguasa rumah penjara pernah menitik beratkan kepada ilmunya Hoan Tian Sam Chiang yang suruh ia melatih baik-baik Sebab apabila berhasil dengan ilmunya itu Dapat melawan penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru hingga 30 jurus Ucapan ini sekalipun agak berlebihan Tetapi ia tadi hanya dengan dua serangan saja sudah berhasil melukai bagian dalam lem keksin kun Ini sudah merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dibantah Sekalipun lem keksin kun masih bukan tandingan tamu tidak diundang dari luar daerah Akan tetapi tamu tidak diundang dari luar daerah Tidak mungkin dalam dua kali serang dapat melukai lem keksin kun ditinjau dari sini Mungkinkah kalau ia tidak dapat dibandingkan dengan kepandayan dan kekuatan tamu Tidak diundang dari luar daerah Laki-laki setengah baya berjubah kuning itu agaknya dapat tahu apa yang dipikirkan Lalu berkata sambil tertawa dingin Apa kau tidak percaya ucapanku? Bagaimana aku berani tidak mempercayainya? Aku hanya merasa kecewa saja berkata Kim Hong sambil menjura memberi hormat Mengapa kecewa kabarnya tamu tidak diundang dari luar daerah itu pergi menantang ke rumah penjara gunung busan hingga sekarang tidak keluar lagi Apabila aku tidak dapat dibandingkan dengan dia Bukankah kepergianku ini tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepadaku Kalau sudah tahu tidak sanggup melawan Sudah saja tidak perlu kau pergi menantang Tidak aku harus pergi menantang juga Lelaki berjubah kuning itu memandangnya sejenak bertanya lambat-lambat Kau seorang siapa aku yang rendah Seorang si Kim nama Ku Hong Suhuku Rithu Sian Seng Wajah lelaki setengah baya itu sedikit berubah Katanya heran Aku dengar kata bahwa Rithu Sian Seng ada mempunyai seorang murid si Chin Bagaimana sekarang kau mengatakan si Kim? Ya, dalam hal ini ada sebuah musababnya itu disebabkan Ialah dahulu aku masih belum tahu siapa sebetulnya ayah dan ibuku sendiri Sekarang aku sudah tahu Maka aku harus merubah si Ku jadi seorang si Kim Lelaki setengah baya itu tiba-tiba mengerutkan alisnya Matanya ditujukan ke tanah Tanyanya dengan suara dingin Siapakah nama ayahmu? Ayahku bernama Hong yang suaranya mirip dengan namaku sendiri Sepasang biji mata lelaki setengah baya itu bergerak berputaran Tiba-tiba mengangkat muka dan berkata dengan nada suara dingin Tahukah kau mengapa Lem Kek Sin Kun dan kawan-kawannya muncul di tempat ini Kim Hang tidak menduga bahwa lelaki itu dengan tiba-tiba mengalihkan pembicaraannya ke soal lain Maka sesaat itu ia tercengang dan katanya dengan terus terang Tidak tahu apa sebab mereka muncul di tempat ini Mereka hendak pergi ke Gunung Tai Pekcai Rombongan mereka terbagi tiga kelompok dengan berpencaran Dipimpin sendiri oleh pangcunya dan dua orang anggota pelindung hukum Sembilan orang tadi adalah kelompok yang pertama Apakah mereka bukan hendak mengambil kotak rahasia batu giyok yang berada di dasar telaga itu? Benar, dua belas tokoh kuat berbagai partai yang ditugaskan menjaga danau Tai Pekcai itu Mereka sudah terancam bahaya jikalau kau merasa tidak boleh berpeluk tangan Mengapa kau tidak tunda dulu beberapa hari perjalananmu ke Gunung Busan? Berkata lelaki berjubah itu sambil tersenyum Kim Hang tampak berpikir Kemudian baru berkata Akan tetapi perjalananmu ke Gunung Busan itu tidak dapat ditunda Sebab aku harus pergi menolong keluar seorang gadis Laki-laki berjubah kuning itu kembali memandangnya sekian lama dengan penuh perhatian Kemudian tanpa berkata apa-apa lantes memutar diri dan berjalan menuju ke utara Gerakan kaki itu demikian gesit dan lincah sekali Kim Hang mengejar beberapa langkah sambil berseru Ciampo tunggu sebentar laki-laki setengah baya itu meranda tetapi tidak berpaling Tanyanya hambar Ada urusan apa bolehkah aku numpang Tanya nama Ciampo yang mulia OE Ye Cheng Jawabnya singkat Kim Hang tak pernah dengar dan tak pernah ingat dalam rimba persilatan ada orang bernama OE Ye Cheng Tetapi dengan sinar matanya yang tajam dan bersemangat Gerak kakinya yang luar biasa Gesitnya jelas memiliki kepandayan ilmu sangat tinggi Namun setelah mendengar jawaban itu Diam-diam dalam hati timbul perasaan curiga dan terkejut Ia lalu bertanya lagi Ciampo tadi kata bahwa golongan kalong telah mengutus orang-orangnya dibagi dalam tiga rombongan menuju ke Danau Taipeg Sekarang ku numpang tanya dua rombongan yang lain mengambil jalan yang mana jikalau kau hendak berjalan menuju ke selatan Barangkali bisa berpapasan dengan mereka Jawabnya hambar Kalau begitu, meskipun aku tidak bisa meneruskan perjalanan ke Danau Taipeg Tapi masih menyumbang sedikit tenaga untuk mencegat merasa di tengah jalan OE Ye Cheng Tidak menyatakan pikirannya ditilik dari gerakannya yang demikian lambat Tak disangka-sangka dalam waktu sesejak mati saja sudah berada di tempat sejauh 20 tombak lebih dan tak lama kemudian sudah tinggal bayangan kuning saja Kim Hang mengawasi berlalunya OE Ye Cheng sehingga hilang dari pandangan matanya Dalam hati timbul beberapa pertanyaan Siapakah sebetulnya yang menamakan diri OE Ye Cheng ini? Apa sebab ia tidak senang mendengar orang membandingkan dirinya dengan tamu tidak diundang dari luar daerah? Apapula sebabnya setelah mendengar nama Kim I Hong Wajahnya menunjukkan sikap perubahan aneh Sementara itu In Ji Ye sudah mendekati dirinya dan berkata dengan suara perlahan Eng Ko Hong, orang itu sangat aneh sekali Kim Hang menganggukan kepala dan menjawab Kepandaian ilmu silat orang ini agaknya tidak di bawah dua suhu kita Kau anggap bagaimana NGG sebaik nfa sekarang aku juga hendak pergi ke danau Tai Pek Tai Sekarang aku akan dambiam mengintai dia baik Tetapi setelah kau tiba di gunung Tai Pek San Tidak boleh bentrok secara langsung dengan orang-orang golongan kalong baik Jikalau waktunya aku boleh unjuk diri dan turun tangan Aku akan turun tangan Jikalau tidak boleh aku akan menonton dengan jalan sembunyi Kukira mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku Kau sudah cukup untuk menghadapi mereka Hanya segala galanya masih perlu hati-hati Baik Sekarang kau berangkatlah Dia agaknya merasa berat Dengan meti merah Dia berkata Sehabis menolong keluar nona leng Kau harus datang mencari aku Tidak boleh Kim Hang menepok-nepok bahu nefa Dan berkata dengan lemah lembut sambil tertawa Tidak mungkin Apakah kau tidak ingat hari itu apa Kataku padamu Injie tersenyum girang Oleh karena di tepi jalan masih ada beberapa orang yang menonton Ia merasa malu untuk menunjukkan sikap terlalu mesra Maka ia segera lompat naik ke atas kudanya Dan larikan dengan kencangnya Kim Hang juga lompat naik ke atas kudanya Dan dipacu menuju ke jalan raya yang ke selatan Sepanjang jalan ia memikirkan bagaimana harus turun tangan Apabila berpapasan dengan orang-orang golongan kalong Ia pikir orang-orang golongan kalong boleh dikatap terdiri dari orang-orang jahat Apabila membiarkan mereka mengambil kotak rahasia batu giyok Maka kelak di kemudian hari pasti akan lebih membahayakan bagi dunia Kang O Maka ia lalu mengambil keputusan Sebentar apabila berjumpa dengan mereka Ia akan membunuh mati beberapa di antaranya yang paling jahat Dengan demikian mungkin bisa sedikit memberi hasil untuk mencegah perjalanan mereka Selama berpikir kudanya sudah melalui gunung sengcusan Jalannya juga mulai datar Ini pasti kudanya sambil mengawasi keadaan sekitarnya Dari jauh tampak serombongan orang berjalan Rombongan orang itu terdiri dari sembilan orang Satu di antaranya hanya seorang yang mengenakan jubah warna putih Yang lainnya semuanya mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam Setiap orang pada membawa senjata tajam Gerakan mereka sangat cepat sekali Dalam waktu sekejap mati sudah berada di dekatnya Kim Hong begitu melihat orang yang berjubah putih itu Segera mengenali adalah tamu tidak dikenal dari luar Daerah yang palsu yang menjadi anggota pelindung hukum golongan kalong Perasaan muak dan benci segera timbul dalam hatinya Maka ia segera menghentikan kudanya Dan berdiri tegak di tengah-tengah jalan Sembilan orang itu ternyata semua padanya terpisah Kira-kira tiga tombak semuanya sudah berhenti Mereka pada berpaling kepada pelindung hukum mereka Untuk menantikan perintah agar bisa bertindak Tamu tak diundang dari luar daerah maju beberapa langkah Sepasang matanya yang tertampak dari lubang kerudung kain putihnya Memancarkan sinar berkilauan Mulutnya mengeluarkan suara pertanyaan Chin Hong, mengapa kau menghadang perjalanan ku Kim Hong berdiri tegak tidak bergerak Mukanya menengadah Katanya dengan sikap sombong Tokoh-tokoh dua belas partai dan lima orang kuat Yang sudah menyepikan diri telah mengetahui Kalian orang-orang dari golongan kalong Hendak pergi ke gunung Taipeksan Untuk mengambil kotak rahasia batu giyok Di dalam dasar danau Taipeksai Oleh karena itu Maka sengaja memerintahkan Aku datang di sini menyemtut Kedatangan kalian lebih dulu Tamu tidak diundang dari luar daerah Dengan mendadak tertawa terbahak-bahak dan berkata Ketua dua belas partai sudah menjadi tawanan Dalam rumah penjara rimba persilatan Dalam partai mereka sekalipun Masih ada banyak tokoh-tokohnya yang kuat Tetapi semua tidak ada dalam metu kami Sekarang ku hendak tanya padamu Siapakah lima orang kuat yang sudah menyepi Yang kau maksudkan tadi Kim Hang menyebut nama sekenanya Hang Lih Sem Sian Tian Te E Jin Masih ada Pek Cui Sin Nyeye Dari luar perbatasan dan tokoh golongan Pengemis It Sye Ko Ai Lubong Kong Tamu tak diundang dari luar daerah Menunjukkan sikap setengah percaya Setengah tidak Katanya Kecuali It Sye Ko Ai Empat yang lainnya barangkali Nama-nama yang kau karang sendiri Kim Hang masih menunjukkan sikap tenang Katanya sambil tertawa dingin Aku bukanlah hendak mengagulkan kekuatan kami kepada kalian Melainkan atas perintah Hang Lih Sem Sian Untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada kalian Orang-orang golongan kalong Ucapanmu semakin lama semakin melantur Kalau begitu sekarang ku tanya padamu Ucapan apa yang Hong Lih Sem Sian suruh sampaikan kepada kami Bertanya tamu tidak diundang dan luar daerah Sambil tertawa menyindir Hang Lih Sem Sian ketika lociampu itu kata Sudah lama mereka tidak melakukan pembunuhan Mengharap kalian orang-orang golongan kalong Supaya bisa membantu mereka Jangan sampai melakukan pembunuhan lagi Tamu tidak diundang dari luar daerah Tertawa terbahak-bahak kemudian berkata Maksudmu, apakah suruh kami balik Kembali Kim Hang menganggukan kepala Ia menunjukkan sikap jumawanya yang dibuat-buat Bagaimana apabila kami tidak mau Mereka suruh aku bertindak lebih dulu Paling sedikit harus menghajar Tiga kali seorangnya Tamu tidak diundang dari luar daerah Kembali tertawa terbahak-bahak dan berkata Tiga pukulan itu sesungguhnya sangat hebat Bukan Kim Hang menganggukan kepala dan berkata Kalau kau tidak percaya Boleh saja suruh tiga orangmu maju kehadapanku Ketika tamu tidak diundang dari luar daerah itu Menyuruh keluar tiga orangnya Kim Hang buru-buru berkata lagi Tunggu sehentar Sebaiknya suruh keluar orang-orang yang kejahatannya Sudah terlalu banyak hingga mereka sudah sewajarnya Kalau dihukum mati Tamu tak diundang itu lagi-lagi menunjukkan ketawa gelinya Ia berkata sambil ketawa-tawar sepasang setan Dari Gunung Koklosan Dua persaudaraan ini pernah melakukan pembunuhan Terhadap kaum wanita sebanyak 200 orang Inilah merupakan rekor paling tinggi Dan Lilian Nitset Pernah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri Dan selain daripada itu Juga pernah mencemarkan diri istri saudaranya yang dibunuhnya Kamu bertiga boleh keluar untuk menghadapi tiga pukulan dari Hang Pei Sam Sian tiga orang lelaki berwajah buruk dan kejam berjalan keluar Semuanya menghunus pedang panjang Mereka satu di antaranya yang bertubuh kasar Berdengar suaranya sambil tertawa Bocah, aku Lilian Nitset adalah orang yang terlalu jahat Hari ini biarlah aku coba menyambut seranganmu Ku ingin tahu bisa mati atau tidak Kim Hang dengan menuntun kuda dengan tangan kirinya Perlahan-lahan menggerakkan tangan kanannya Dan berkata sambil ketawa Sekarang kalian boleh siap Aku hendak melancarkan serangan Ku Kim Hang mengangkat tinggi perlahan-lahan tangannya Sambil tersenyum Kemudian berdiam menunggu sampai mereka bertiga Menunjukkan sikap tidak sabaran Barulah dengan mendadak menggerakkan tangannya tadi Secepat kilat dengan beruntun melancarkan serangannya Hoan Tian Sam Chiang Menyerang mereka melalui jarak jauh Terima kasih telah menonton